Foto bareng Rizky Bilar di pernikahan kakak, tubuh Lesti Kejora jadi sorotan. Tampil berkebaya biru yang senada dengan suaminya, Rizky Bilar, tubuh penyanyi dangdut Lesti Kejora melah jadi sorotan. Lesti Kejora yang hadir dan menyumbang lagu di pernikahan kakaknya, Benny Mulyana Sopian, mengunggah foto kebersamaannya dengan Rizky Bilar. Dalam foto tersebut Rizky Bilar, Lesti Kejora, Benny dan istrinya terlihat tersenyum bahagia. Namun ada yang membuat netizen salah fokus dari foto tersebut adalah tubuh Lesti Kejora yang dianggap semakin kurus. Memang, sejak kasus KDRT suaminya yang dilaporkan Lesti Kejora beberapa waktu lalu, baik Lesti maupun Bilar hampir tak terlihat muncul di program acara televisi. Mereka bahkan tak membuat konten Youtube serta menonaktifkan Leslar Entertainment. Karena itu, kemunculan Lesti di acara keluarga tersebut langsung jadi sorotan netizen. Walaupun tak sedikit yang memuji wajah Lesti yang terlihat semakin cantik, ada juga yang merasa tubuh Lesti semakin kurus. Seketika Lesti jadi kurusan, tulis at Maya garis bawah si hombi. Istri Benny udah kurus, ternyata Lesti yang paling kurus, tulis at Erika garis bawah April. Lesti tambahin ya berat badan kamu supaya lebih berisi kelihatannya dan supaya tambah cantik. Jangan kurus gitu kayak orang yang menderita tekanan batin, tulis at ade duwari ya. Maaf sebelumnya aku kalau lihat-lihat kakak Lesti kok makin kurus ya, tulis at Ray.sandia. Dan masih ada juga komentar lainnya. Ya Allah Lesti kurus banget sih coba dengerin yang ngasih saran emang kalau kebon susuk bisa kurus coba sering ngaca deko saya bisa kurus gitu makan yang banyak apa konsultasi SM dokter, tulis at Martinawati 2021. Diberitakan sebelumnya, sejak kasus KDRT yang menimpa rumah tangga Lesti dan Bilar, Lestar Entertainment sempat dikabarkan bubar. Yaitu dibantah oleh road manager Lesti, Ariel Lobster. Menurutnya jika Lestlar Entertainment hanya sedang tak aktif. Ini karena pemiliknya, yakni Bilar dan Lesti, ingin fokus dengan keluarga kecil mereka. Hello Lesti Lovers, inilah info yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Cinta memang tidak pernah menuntut, cinta selalu memberi. Cinta selalu menderita, tanpa pernah meratap, tanpa pernah mendendam. Tetapi, cinta tak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Dan juga, kau pikir aku memperhatikanmu. Tidak, sayang, aku memperhatikan lingkunganmu. Barangkali ada yang akan mengganggumu, maka akanku hajar dia. Semoga kelak selimutku adalah kamu yang senantiasa menghangatkanku dikala dingin menyerang tubuh dan jiwaku. Percayalah, jika dia memang cinta sejati kau, mau semenyakitkan apapun, mau seberapa sulit liku yang harus dilalui, dia tetap akan bersama kau kelak, suatu saat nanti. Jauh sebelum aku bertemu denganmu, aku telah mengenalmu dalam doaku. Mencintai itu butuh tenaga, jangan kau buang tenagamu untuk berlari dan menyerah. Cinta itu mempunyai kesanggupan yang hebat. Dia bisa membuat binatang menjadi manusia, dan manusia menjadi binatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!